Hari ini teman-teman aku bikin saksak namar gotah, ini sebanyak 5 kilo, yuk langsung ikuti Langkah pertama ini minyaknya sudah matang, kita masukkan setengah cabai ini dulu Ini hanya 3 bahan aja, cabai, bawang merah, bawang putih Kemudian diaduk-aduk rata aja, sampai tercampur rata, kita masak aja sampai dia itu setengah matang ya Kalau sudah seperti ini, kita masukkan bumbu pendukung lainnya Nanti aku tinggal tulis aja apa-apa saja bumbu pendukungnya ini ya Jangan lupa untuk di-screenshot Lanjut, diaduk-aduk rata aja, sampai dia itu tercampur rata kembali Gunakan api sedang aja untuk masak bumbu ini Masukkan daun salam dan daun jeruk Diaduk-aduk rata aja, sampai tercampur rata, kita masak aja ya guys Dan ini kita masukkan juga untuk garamnya, dan jangan lupa untuk masukkan micin juga Supaya lebih enak di lidah Oke, diaduk-aduk terus, sampai tangan pegel, sampai bumbunya itu nggak bau langut Sampai bumbunya itu matang sempurna Nah, kalau sudah matang, kita tambahkan daging babi yang sudah dicincang seperti ini Sebanyak 5 kg, kemudian diaduk-aduk rata aja Sampai dagingnya itu tercampur rata sama dagingnya Nah, kalau ada teman-teman yang nanya Masa sih masak saksang seperti itu? Merah banget bumbunya Iya, memang benar Biasanya kalau orang Batak masak saksang itu nggak warna merah seperti ini ya Tapi, disclaimer, karena memang ini buru-buru banget, dan kita nggak pakai cabai hijau Nah, jadinya kita pakai cabai panjang dan cabai rawit merah gitu guys Jadi hasilnya seperti ini Oke lanjut, disini ini sudah masukkan air dan gota juga Oh iya, dan pihak pestanya juga bilangnya gotanya jangan terlalu banyak ya Sedikit aja, jadi makanya warnanya jadi warna merah seperti ini Karena dari cabunya juga Nah, tiba-tiba ini sudah matang aja Ini sudah agak menyurutan Dan ada sedikit-sedikit guanya, itu tidak apa-apa ya Jadi disini aku langsung angkati aja pakai skop ini Sampai dia selesai, karena memang orangnya sudah mau ambil mengantar Dan ini dia hasilnya enak banget Ini pastinya walaupun nggak warna hitam